Halo Sobat Edson, Salam Pintar! Jumpa lagi dengan Kak Husna, teman belajar IPA kalian. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Kalian siap untuk belajar? Sampai jumpa lagi dengan Kak Husna. Untuk berkontribusi, mengurangi pencemaran lingkungan. Apa saja? Langkah pertama yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah langkah yang kecil, tapi efektif dan efisien untuk menjaga lingkungan. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah dengan membawa tas belanja sendiri. Nah, dengan membawa tas belanja sendiri, ini akan mengurangi tingkat pemakaian plastik. Kenapa? Karena limbah plastik itu sudah mencemari air, daratan, dan lautan. Ada loh Sobat Edson, ikan paus yang mati dengan tubuh penuh plastik, dengan perut penuh plastik. Kenapa? Karena ikan paus itu mengira plastik adalah makanannya. Jadi dia makan deh. Tapi kan tidak cocok ya dengan metabolisme tubuhnya. Akhirnya, pausnya meninggal. Nah, kan sedih sekali ya. Oke, kalau kamu ingin lebih tahu lagi apa itu polutan dan apa saja pencemaran yang terjadi di lingkungan, tonton video ini sampai selesai. Nah, kita bahas dulu ya mengenai polutan. Apa itu polutan? Jadi, polutan adalah bahan pencemar atau bahan yang mengakibatkan pencemaran. Itu pengertian dari polutan. Ada tiga hal nih. Ada tiga hal yang menyebabkan suatu zat dinyatakan sebagai polutan. Yang pertama, ketika zat tersebut jumlahnya melebihi ambang batas. Nah, jadi kalau suatu zat jumlahnya sudah melebihi ambang batas, maka dia sangat berpotensi menjadi polutan. Contohnya nih, kadar karbon monoksida yang tinggi di daerah kota besar. Nah, jadi ingat ya, karbon monoksida ini adalah salah satu hasil pembuangan kendaraan bermotor. Umumnya, di kota-kota besar itu tingkat laju pertumbuhan kendaraan bermotor itu kan sangat tinggi ya sebut Edson. Artinya, akhirnya gimana? Akhirnya, kandungan karbon monoksida di udara juga akan menjadi tinggi. Nah, padahal kalau sebenarnya karbon monoksida ini jumlahnya sedikit itu tidak apa-apa. Tapi, ketika sudah jumlahnya banyak dan melebihi ambang batas, maka dia sudah dinyatakan sebagai polutan alias zat pencemar. Kondisi yang kedua, apabila suatu bahan ada pada waktu yang tidak tepat, maka dia akan dinyatakan sebagai polutan. Contoh, gas sulfur dioksida yang dihasilkan secara tiba-tiba dari letusan gunung berapi. Nah, ini akan menjadi polutan ya, polutan di udara. Yang ketiga, apabila suatu bahan berada pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya nih, tumpahan minyak di laut yang berbahaya bagi makhluk hidup di laut. Nah, jadikan minyak itu tempatnya bukan di laut. Ketika dia berada di laut dengan jumlah yang sangat besar, maka dia sudah mengganggu ekosistem laut. Sudah bersifat sebagai pencemar. Oke, berdasarkan sifatnya, polutan itu terbagi atas dua. Ada yang biodegradable, ada yang non-biodegradable. Apa artinya biodegradable? Terdegradasi atau bisa dihancurkan. Jadi, polutan biodegradable berarti adalah polutan yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya kotoran hewan. Nah, ini adalah polutan yang biodegradable. Lalu yang non-biodegradable, ini adalah polutan yang tidak dapat terurai secara alami. Contohnya sampah plastik, ini kan sulit diuraikan ya. Mungkin bisa, tapi waktunya lama dan tidak secara alami. Dibutuhkan mungkin secara kimiawi atau penambahan zat baru bisa terurai. Ini adalah polutan yang non-biodegradable. Sekarang, kalau sudah paham mengenai polutan, kita masuk ke pencemaran lingkungannya. Apa sih sebenarnya pengertian dari pencemaran? Jadi, pencemaran itu adalah kontaminasi zat-zat yang merusak berbagai ekosistem di air, tanah, dan udara. Masuknya suatu zat yang tidak diinginkan ke dalam ekosistem air, tanah, dan udara. Itu adalah pencemaran. Jadi, ada tiga jenis-jenisnya ya. Ada pencemaran air, tanah, dan udara. Oke. Kita masuk ke pencemaran air dulu. Pencemaran air adalah kontaminasi zat dari berbagai limbah yang mengganggu kualitas air. Sehingga air tidak berfungsi lagi sesuai fungsinya. Contohnya nih, ikan gurami akan mati jika air bersifat asam. Berarti kalau asam itu kan pH-nya di bawah 7. Nah, ikan gurami akan mati di air yang pH-nya 4-6. Hal ini terjadi karena air terkontaminasi zat yang menyebabkan pH turun, sehingga ikannya mati. Jadi, pembuangan polutan ke dalam perairan dapat menurunkan kualitas air dan mengubah kondisi air. Biasanya ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Jadi, hati-hati ya. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang hidup di sungai. Nah, sebenarnya impasnya itu juga akan ke kita juga. Gimana? Kalau di ikan-ikan mati, berarti kita akan kekurangan sumber makanan dari ikan. Contohnya gitu ya. Jadi, tidak boleh membuang sampah ke sungai. Nah, selanjutnya ada tiga upaya untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, industri wajib mengelola limbah kimia sebelum dibuang ke perairan. Nah, ini adalah sudah ada peraturan dari pemerintah. Apabila melanggar, pasti akan kena sanksi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, adanya aturan mengenai sanitasi yang baik. Sehingga kebersihan lingkungan terjaga. Oke. Oke. Lanjut ke pencemaran yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya bahan sintetis yang masuk ke tanah dan merubah lingkungan tanah. Seperti kertas, botol kaca, plastik, dan pesticida. Akibatnya apa? Keseberan tanah akan hilang. Kesehatan manusia akan terganggu. Dan populasi tumbuhan dan hewan akan berkurang. Itu kalau pencemaran tanah. Apa saja ini upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah? Yang pertama, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang. Kemudian, menggunakan pupuk kompos. Kenapa? Karena pupuk kompos itu tidak akan terlalu berbahaya. Dia akan bisa terdegradasi atau terulai oleh tanah. Kemudian, bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah membersihkan pencemaran tanah dengan bantuan mikroorganisme. Seperti jamur dan bakteri. Hal ini tujuannya untuk mendegradasi pupulutan tanah menjadi bahan yang lebih aman. Jadi, bioremediasi itu kita menggunakan jamur dan bakteri untuk mendegradasi kotoran-kotoran di tanah. Atau sampah-sampah atau pupulutan-pulutan di tanah. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pencemaran berikutnya. Pencemaran udara. Nah, terjadi karena akibat polutan yang dihasilkan seperti asap, debu, dan gas karbon monoksida. Contoh dari mana sumbernya? Dari pembakaran sampah yang terbuka, kebakaran hutan, dan kegiatan industri. Dampaknya apa? Dampaknya akan menimbulkan penyakit ispa. Infeksi seluruh penafasan atas. Karena kualitas udara menurun akibat pencemaran. Yang kedua, bisa menyebabkan efek rumah kaca, Sobat Edson. Disebabkan oleh jumlah polutan udara yang tinggi. Seperti karbon dioksida dan metana yang mampu meningkatkan suhu bumi. Jadi, sangat fatal sekali efeknya dari pencemaran udara ini. Ingat ya, efek rumah kaca ini adalah peristiwa yang sangat fatal sekali untuk bumi. Apa saja upaya-upaya untuk mencegah pencemaran udara? Yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan polutan yang berbahaya untuk udara. Yang kedua, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan ramah lingkungan. Seperti biogas. Kenapa? Karena hasil pembakarannya lebih aman untuk lingkungan. Yang ketiga, memasang filter pada cerobong asap di pabrik-pabrik. Ini jelas ya. Yang keempat, menanam pohon supaya dapat membersihkan udara. Ingat ya, kenapa? Karena pohon itu dia akan menangkap CO2 sehingga CO2 di udara akan berkurang. Udara akan lebih banyak kandungan oksigennya. Paham ya? Sobat Edson, demikianlah pembahasan mengenai pencemaran lingkungan. Harusnya kamu sudah paham ya apa saja tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan bagaimana upaya untuk menentasinya. Sampai jumpa lagi pada video lainnya. Salam Pintar! Bye! 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 Terima kasih